Begitu Doni ini ngetuk pintu rumah sambil dikebrak-kebrak seperti itu Tiba-tiba suara ibu-ibu ini berhenti Begitupun juga dengan suara anak perempuan yang tadinya nangis Tiba-tiba langsung senyap Mas, mbak Jenengan ini belum tau toh Yang disini ini gak ada yang nempati di blok ini Yang nempati di blok ini ya cuma mbak Rosa sama mas Doni Pada akhirnya tetangga yang ada disana ini tau dari saudara ibu Christine itu Bahwa ibu Christine sudah meninggal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kemara Sunyi dimanapun berada Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita dari sepasang suami istri Rosa dan Doni Dan sebelum kita memasuki ceritanya Untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi Dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini Kami mengucapkan terima kasih banyak Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berdipat oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk cerita di episode kali ini teman-teman Cerita ini yang mengirim adalah Pasang suami istri yang bernama Rosa dan Doni Mereka berdua ini ingin membagikan pengalaman misterinya Dimana waktu itu mereka berdua pernah menempati sebuah rumah Rumah kontrakan Dan selama mereka menempati rumah itu mereka ini mengalami kejadian mistis Dan ternyata mereka baru tahu bahwa pernah ada sebuah tragedi di sana Ceritanya di sekitaran tahun 2011 itu Rosa dan Doni ini menikah Setelah mereka menikah itu mereka tinggal di rumah orang tuanya Rosa Nah awal-awal mereka tinggal di sana itu ya mereka berangkat kerja bareng Memang kantornya mereka ini gak sama tapi agak berdekatan lah Yang dilakukan oleh mereka itu setiap pagi mereka berangkat menuju ke pusat kota Itu jaraknya sekitar 25 km Jadi setelah Doni mengantar Rosa kemudian Doni menuju ke kantornya Begitupun juga dengan pulang kerja Pulang kerja Doni selalu nyebut Rosa dan mereka langsung pulang Jadi total jarak yang mereka tempuh pulang pergi itu sekitar ya kira-kira 50 km lah Nah sekitar 6 bulan kemudian Rosa ini merasa bahwa di rumahnya ini semakin gak cukup Dia ini punya banyak adik, adik-adiknya itu ada tiga Dan disitu juga kebetulan tantanya Rosa juga tinggal di sana Beliau ini seorang janda jadi gak ada yang ngurusi Beliau gak punya anak ini juga tinggalnya di sana Sementara rumah Rosa itu kecil Jadi selama Rosa dan Doni tinggal di sana Mereka ini tidurnya di depan TV Jadi kalau mereka mau tidur mereka menggelar kasur lipat lebih dulu Dan mereka tidur di sana Pagi harinya mereka sudah harus bereskan kasur lipatnya itu Karena aktivitas sudah mulai banyak sekali di sana Adik-adiknya Rosa ini sudah harus sekolah Nah ketika mereka merasakan bahwa di rumah itu sudah gak lagi nyaman Tempatnya gak cukup untuk tidur Bahkan mohon maaf pada saat itu mereka sendiri ini gak bisa menikmati Sebagai seorang pengantin baru Akhirnya dari situ mereka berdua ini mulai diskusi untuk cari rumah kontrakan Nah di daerah sana karena ini lokasinya di pinggiran kota Banyak perumahan-perumahan baru ini yang baru didirikan Nah umumnya rumah-rumah di sana itu dikontrakan dengan murah per tahunnya Jadi pada saat itulah sepulang kerja di hari Sabtu Karena waktu itu mereka adanya cuma hari Sabtu Mereka berdua jalan-jalan cari rumah kontrakan Nah ada sebuah perumahan Perumahan ini akses jalan masuknya itu terlihat besar Tapi memang terlihat gak terawat Nah mereka memilih lokasi ini karena banyak informasi Dari orang-orang sekitar yang ada di rumahnya Rosa itu Mereka bilang bahwa perumahan inilah yang paling murah sewanya Di antara perumahan-perumahan yang lain Nah perlu diketahui bahwa di area sana itu masih terdapat banyak sekali persawahan Maupun banyak juga tambak-tambak dan lokasi pemancingan Jadi Rosa dan Doni mulai masuk ke sana Nah jadi begitu mereka ini mulai masuk ke perumahan itu Memang banyak pelakat-pelakat ataupun kertas yang bertuliskan rumah disewakan rumah dikontrakan Tapi waktu itu Doni dan Rosa lebih memilih masuk lagi ke dalam Setelah sekitar 5 menit mereka melihat ada 5 rumah disitu yang kesemuanya ini dikontrakan Kecuali ada satu yang dijual Nah semua tulisan ini Ini infonya itu selalu menghubungi nama satu orang yaitu Pak Leo Semuanya nomernya Pak Leo Jadi mereka pun mencatat nomor Pak Leo ini Pada saat itu juga mereka menghubungi Pak Leo Dan Pak Leo bilang kalau memang mau masuk mbak ini kuncinya saya bawa Tapi besok aja ya Kalau saya sekarang sudah gak bisa mbak posisi saya di luar kota Oh ya gak apa-apa pak Akhirnya setelah itu mereka kembali pulang Besoknya di hari minggu itu mereka janjian jam 5 sore Nah Rosa dan Doni ini sebenarnya sudah datang lebih dulu Dan ketika nunggu Pak Leo ini lama banget Sampai terdengar adhan maghrib dan sampai hari ini sudah mulai gelap Pak Leo ini gak juga datang Dan ketika dihubungi Nomernya ini aktif memang Tapi gak diangkat oleh Pak Leo Sampai waktu itu Doni ini sudah jengkel Sudahlah yang kalau memang nanti habis ini di telepon gak diangkat lagi Kita balik aja lah Gak jelas ini orang Yawes lah ditunggu sebentar lagi lah Nah itu sekitar jam setengah tujuh malam Bahkan mereka ini sempat keluar perumahan dulu untuk beli minum Dan kembali lagi Sampai akhirnya waktu itu jam setengah tujuh malam Pada saat jam setengah tujuh itu Ketika mereka baru selesai beli minum Mereka balik lagi ke rumah itu Dan disitu Rosa dan Doni melihat Ada satu rumah Yang disitu keluar anak perempuan Usianya sekitar tujuh tahun Dia keluar dari rumah itu Terus gak tau apakah dia ini ngeliat ke arah Doni dan Rosa Menurut Rosa memang si anak ini ngeliat Tapi Doni bilang Bahwa anak perempuan ini mohon maaf Dia ini buta Matanya itu mengalami cacat Jadi kayak ada semacam bekas luka lah Doni ini melihat betul Nah Rosa sendiri gak bisa memastikan Karena Cahaya disana itu remang-remang Setelah melihat si sosok perempuan ini Terus Rosa bilang Oh ternyata ada yang nempati Nah lokasi si anak perempuan ini keluar Itu rumah Di samping rumah yang akan dikontrak Rosa Lokasinya bersebelahan Disitu di satu sisi Rosa merasa Oh berarti memang ada yang ngontrak Karena dia sudah dengar kabar sebelumnya Bahwa disana itu sepi Jarang ada yang nempatin Nah belakangan Rosa sendiri ini baru tahu bahwa Pengembang atau developer di perumahan ini sudah kabur Jadi perlu digarisbawahi Bahwa pada waktu itu sebenarnya Rosa dan Doni ini gak tahu Bahwa perumahan ini bermasalah Nah setelah itu ternyata Pak Leo ini datang Pas Pak Leo ini kelihatan sepeda motornya Kelihatan lampu yang menyorot itu Si anak perempuan ini masuk lagi ke dalam rumah Jadi dari situ fokus Rosa dan juga Doni Menuju ke arah Pak Leo Dan Pak Leo ini bilang Mas maaf ya mas saya Saya gak sempet ngabari Ini motor saya ini loh Dua hari ini gak beres Tadi mogok lagi Maaf ya mas ya Saya juga gak sempet ngecek HP Karena HP saya di jog Saya tadi dari bengkel Oh ya sudah Pak gak apa-apa Pak Ayo masuk aja yuk Masuklah mereka Terus Pak Leo ini bilang Ini rumah-rumah yang ada disini ini mas Kalau ada yang mau sewa Ada yang mau jual Itu menghubunginya ke saya Semua kuncinya ini saya yang bawa Orang-orang yang punya rumah disini ini Mempercayakan ke saya Oh ya Pak Terus mereka masuk ngelihat Nah di rumah ini ternyata Masih ada perabotnya Yang pertama Rosa lihat itu Ada kursi dan juga meja di ruang tamu Dan yang kedua Rosa juga melihat Di setiap kamar Kamarnya ini ada dua Di setiap kamar itu Sudah ada tempat tidurnya Dan di belakang di dapur itu Masih ada beberapa peralatan makan Memang pemilik rumah ini Sengaja meninggalkan barang disana Untuk memudahkan siapapun Yang ngontrak rumah tersebut Terus Pak Leo bilang gini Mas mbak Rencana ini ngontrak berapa tahun Rosa ini sebenarnya Sudah pengen ngontrak dua tahun langsung Tapi waktu itu Doni Tiba-tiba bilang Jangan yang satu tahun aja dulu Nah disitu Pak Leo menjelaskan Kalau harga sewa dua tahun Ini lebih murah Saya potong nanti Tapi kalau setahun Saya gak bisa potong Nah disitu Lagi-lagi Rosa ini Pengen ngomong ke Doni Bahwa dia pengen ngontrak dua tahun langsung Tapi lagi-lagi disitu Doni menjelaskan Sudahlah yang satu tahun dulu Kita coba dulu Oh disini banyak perumahan yang dikontrakkan Kalau gak cocok kita bisa pindah Nanti kalau kita cocok setahun Baru nambah lagi Ya sudahlah Akhirnya sepakatlah mereka Nah disinilah setelah semua pembayaran ini selesai Baru Pak Leo menjelaskan Mas mbak Ini Di perumahan ini Air itu sering mati Jadi Saran saya Kalau pas airnya lagi lancar Lebih baik ditampung dulu Nanti jaga-jaga Kalau pas air mati Repot nanti Nah Rosa ini Sempat tahu tentang hal ini Yaudahlah kalau airnya mati Kita ke rumah ibu aja Akan dekat dari sini Nah singkat cerita Seminggu kemudian Tepat di hari Sabtu Setelah mereka ini pulang kerja Mereka langsung beres-beres barang di rumah Dan langsung pindah ke rumah itu Memang mereka berdua ini Ada waktunya itu Di hari Sabtu dan Minggu Selain itu Mereka padat Kerja mereka ini dari pagi sampai sore Dan malam itu tinggal capeknya Jadi singkat cerita Setelah mereka semua pindah Ke rumah itu Malam itu mereka Pertama kalinya menempati rumah ini Nah Di sepanjang akses jalan masuk itu Memang Gak ada penerangan Ketika malam hari Rosa dan Doni sendiri Gak tahu kenapa Karena seperti yang dijelaskan di awal tadi Belakangan baru mereka tahu Bahwa Pengurus atau pengembang Perumahan ini sudah kabur Jadi Perumahan ini gak terawat Awalnya waktu itu Mereka gak tahu dikiranya Lampu listrik Di akses jalan masuk itu Memang mati Atau rusak Nah ternyata itu Berjalan terus Sampai beberapa hari kemudian Nah di hari Jumat Menuju ke hari Sabtu itu Doni ini sudah bilang Ke Rosa sebelumnya Bahwa hari Jumat itu Dia ini ada acara Oting di kantor Acara ini digelar Di luar kota Sampai hari Minggu Doni sudah ngingetin ke Rosa Supaya Rosa ini disuruh Tidur di rumah orang tuanya lebih dulu Tapi Rosa gak mau Nah waktu itu Rosa ini lagi seneng-senengnya Menulis sesuatu Menulis cerita Tentang drama Tentang percintaan Dia ini memang Sudah lama sekali Hobi nulis Nah karena waktu itu Rosa butuh Suasana yang tenang Nyaman Dia bilang ke suaminya itu Dia ingin tetap di rumah tersebut Karena dia butuh kenyamanan Untuk nulis cerita Nah disitu akhirnya Doni pun gak ada masalah Ya sudah Kalau memang kamu mau disini Ya sudah gak apa-apa Singkat cerita Jumat malam Rosa ini pulang sendirian Menuju ke rumah itu Gak ada sesuatu yang aneh Memang Di blok Di area Rosa itu Memang kondisinya sepi Rosa sudah tahu tentang itu Beberapa orang Hanya kesana Ini di hari Minggu Untuk membersihkan rumahnya Sementara rumah-rumah yang lain ini sepi Dan menurut Rosa Dia tahu Di rumah di sebelah kanannya itu Ada penghuninya Karena Pertama kali dia datang kesana Dia sempat melihat ada anak perempuan Tapi selama Rosa tinggal disana Dia gak pernah lagi lihat Anak perempuan ini keluar Hanya mendengar suaranya Nah malam itu ketika Rosa ini Lagi ngetik sesuatu Di laptopnya Tiba-tiba dia mendengar Ada suara ibu-ibu Ibu-ibu ini Kedengarannya lagi marah-marah Ke anaknya Nah gak lama kemudian Rosa pindah dalam kamar Karena dia merasa berisik Dia pindah dalam kamar Kamar dikunci Ternyata pas waktu Rosa ini Ada di dalam kamar Waktu itu jam 11 malam Tiba-tiba dia mendengar Suara ibu-ibu yang marah ini Ini suaranya semakin kenceng Sampai terdengar Di balik dinding rumahnya Rosa Nah Akhirnya Rosa Karena merasa gak nyaman Dia ini Menghubungi suaminya Yang tau gak Ibu-ibu sebelah itu loh Marah-marah Kayaknya marahin anaknya Nah tiba-tiba Kejadian itu lama Sampai hampir tengah jam Si ibu-ibu ini Marahin anaknya Dan pada saat itu Rosa denger Kalau anaknya ini Sudah nangis Nah gak lama setelah itu Rosa semakin mendengar Ada suara Bantingan Benda-benda keras Buak Sambil Si ibu ini Teriak-teriak Orang ngacar Buak-buak Sampai suaranya itu Bener-bener mengganggu Rosa Rosa ini takut Kalau-kalau terjadi sesuatu Sama anaknya si ibu ini Karena Karena berbarengan Dengan suara Teriakan ibu ini Rosa juga mendengar Ada suara Benda yang Jatuh keras Buak Jadi yang dibayangkan oleh Rosa Jangan-jangan Ini anak Dipukul oleh ibunya Dengan benda yang keras Sampai-sampai Rosa ini dengar Anaknya ini sudah minta Ampun 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 Tapi si ibunya ini Terus Bentak-bentak Dengan suara kenceng Dan sambil banting sesuatu Nah karena sudah merasa Situasinya seperti itu Apalagi ini sudah malam Rosa akhirnya keluar rumah Dia coba Ketuk pintu tetangganya itu Dok-dok-dok Permisi Nah begitu Rosa ketuk pintu rumah Si tetangganya itu Si ibu-ibu ini Langsung diem Begitupun juga dengan anaknya Yang semula tadi Rosa mendengar ibunya marah-marah Dan anaknya ini nangis Begitu Rosa ketuk pintu rumahnya Ini tiba-tiba langsung tenang Gak ada suara apapun Nah dari situ Rosa berpikir Ah Untung aja aku ketuk pintu rumah Paling gak si ibu-ibu ini sungkan Karena dia tahu Kalau di sebelahnya ini ada tetangganya Nah dari situ Rosa masuk lagi ke dalam rumah Jadi setelah Rosa berusaha menegur tetangganya itu Rosa sudah gak konsen lagi Dia tutup laptopnya Dia pun tidur Nah gak tahu jam berapa waktu itu Rosa ini denger lagi Suara ibunya ini teriak-teriak lagi Tapi waktu itu dia gak mendengar suara anaknya lagi nangis Nah kejadian itu sekitar 15 menitan Karena Rosa waktu itu sudah tidur Dan dia gak mungkin untuk bangun lagi Dia hanya nutup bantal di telinganya Sampai pagi hari Dan pagi harinya itu Si Rosa ini iseng-iseng keluar Hari itu hari Sabtu Sebelum berangkat kerja Rosa ini sengaja Pura-pura dia nyiram-nyiram tanaman di depan rumah Sambil dia itu sesekali noleh Ke arah rumah tetangganya itu Nah perlu diketahui bahwa rumah-rumah yang ada di sana Ini gak ada pembatas tembok Antara satu rumah dengan rumah yang lain Pun juga dengan pakar Jadi gak ada pakar juga gak ada tembok Jadi kalau Rosa keluar dari pintu rumah Dia langsung bisa melihat ke arah pintu rumah tetangganya itu Nah pas waktu itu Rosa ini noleh ke arah sebelah kanan Dia ini agak heran juga Karena di pintu rumah itu Ada tulisan Atau ada semacam banner kecil Ini bertuliskan Dijual hubungi Pak Leo Nah dia jadi bingung loh Rumah ini dijual Tapi kok masih ditempatin Terus dia berpikir lagi Ah memang kan banyak rumah seperti ini Rumahnya dijual Tapi masih ditempati oleh pemilik rumahnya Setelah itu dia langsung bergegas mandi Dan berangkat ke kantor Sore harinya dia Sebelum pulang ke rumah itu Rosa ini mampir ke rumah orang tuanya Dia disitu mereka ngobrol-ngobrol Makan-makan Sampai jam 10 malam Ibunya bilang Sudah kamu tidur sini aja Ngapain balik rumah Kan suamimu keluar kota Terus Rosa ini bingung Ini balik rumah gak ya Karena dia sudah mager Di rumah ibunya itu Akhirnya dia pun menghubungi suaminya Yang aku gak pulang ke rumah Ini aku tidur rumah ibu Oh iya gak apa-apa Tidur sana aja Nanti kalau aku Sepulang dari sini Biar aku langsung ke rumah ibu Nah singkat cerita Sampai hari minggu sore Akhirnya Doni ini dateng Ke rumah ibunya Rosa Disitu Rosa dijemput Dan balik lagi ke rumahnya Begitu sampai disana Mereka berdua ini kaget Jadi awal-awal Menempati rumah itu Rosa dan Doni ini Membeli pot Yang berisi tanaman kecil-kecil Itu diletakkan berbaris Berjajar Di sepanjang pintu rumah Karena di rumah-rumah itu Gak ada pager Dan gak ada pembatas tembok Rosa ini menempatkan pot-pot tanaman itu Sejajar Dengan pintu rumah Jadi dibuat semacam pembatas Dengan rumah yang di sebelahnya Anehnya Pas Rosa dan Doni ini dateng Pot-pot ini berantakan Dan potnya ini banyak yang pecah Jadi ada yang berantakin Nah Doni pun tanya loh Ini sejak kapan yang potnya pecah ini? Aku sendiri juga gak tau Waktu aku berangkat kerja hari Sabtu itu Masih rapi Bahkan aku masih sempat Nyiram-nyiram tanaman Ya sudah lah Mungkin kucing Atau orang iseng Atau gimana lah Dibereskan lah oleh mereka Akhirnya setelah mereka mandi Mereka itu tidur Jam 9 malam Nah sebelum mereka berdua ini tidur Rosa denger lagi Ada suara ibu-ibu ini Marah-marah lagi Teriak-teriak kenceng Terus Rosa Ngomong ke Doni Yang denger kan Dia marah-marah lagi Pas kamu keluar kota itu Aku denger suaranya itu Kenceng banget Akhirnya dari situ Doni dan Rosa ini mulai diem Mereka berdua mulai mendengarkan Dan karena Doni ini penasaran Dia sebelumnya Belum pernah mendengar Suara ibu-ibu ini marah-marah Dia hanya mendengar cerita dari Rosa Dia pun mulai buka pintu kamarnya Semakinlah disitu Doni dan Rosa mendengar jelas Suara ibu-ibu ini marah-marah Intinya terdengar samar-samar Beliau ini marah ke anaknya Dan bilang goblok sesuatu yang buruk lah Dia bilang itu ke anaknya Sambil gak lama setelah itu Ada suara pendekeras jatuh Beruak Nah disitulah Rosa ini kaget Terus dia bilang ke Doni Ya gini nih yang Kemarin itu ya kayak gini Aku sampe deg-degan Terus Doni ini ngomong ke Rosa Ini gak bisa dibiarkan ini Ini harus ditegur Kasian ini anaknya bisa mati yang Nah Doni itu kayak bener-bener gak terima Dia kasian Membayangkan Gimana ini kondisi anaknya Kalau dimarahin ibunya seperti itu Dengan pakai dipukul Benar-benar keras Doni akhirnya keluar pintu rumah Dan dia langsung gebrak Pintu rumah tetangganya itu Berak-berak Bu, permisi bu Bu, bu Begitu Doni ini ngetuk pintu rumah Sambil dikebrak-gebrak seperti itu Tiba-tiba suara ibu-ibu ini berhenti Begitu pun juga dengan suara anak perempuan yang tadinya nangis Tiba-tiba langsung senyap Gak bersuara lagi Nah tapi Doni ini masih gak mau pergi dari sana Dia masih gedor-gedor pintu rumahnya Berharap ibunya ini buka pintu Doni ini mau nasihatin ibunya Supaya kalau marahin anaknya jangan seperti itu Kasian Nah setelah digedor-gedor Sampai sekitar 2 menitan Gak ada suara lagi Yang ada dalam pikiran Doni Mungkin ibu-ibu ini takut Kalau dimarahin Doni Nah disitu Rosa ngomong ke Doni Ya sudah layang masuk ajalah Biarinlah mungkin dengan gitu dia sudah kapok Nah mereka pun masuk berdua Dan mereka mulai tidur Nah malam itu Tiba-tiba Doni ini denger Dan itu suaranya jelas banget Kayak seolah-olah Di ruang tamunya Doni Ini ada orang Yang lagi ngobrol Awalnya waktu itu Doni ini Kayak percaya gak percaya Dia mulai membuka mata Dia mendengar secara seksama Waktu itu Doni ini gak nutup pintu kamarnya Jadi dia bisa mendengar suaranya samar-samar Nah yang didengar Doni ini Ada suara ibu-ibu yang lagi ngobrol Dengan anak perempuannya Jadi ibunya ini kira-kira ngomong seperti ini Itu jangan dibuang disitu Bungkus permennya Dibuang di tong sampah Nah si perempuan ini jawab Anaknya itu Iya mah ini mau dibuang Ya sudah buang sekarang Mumbung belum ketahuan orangnya Doni ini deg-degan tiba-tiba Ini suara ini berasal dari ruang tamu Atau di rumah mereka sendiri Karena suaranya kok jelas banget Karena penasaran Doni langsung keluar dari kamar Dia menuju ke ruang tamu Ternyata di ruang tamu ini gak ada apa-apa Ruang tamu ini kosong Nah dari situ Doni ini coba memahami dengan sisi logis Ya mungkin ini tadi dia cuma denger-dengar suara Yang mungkin suaranya ini dari rumah sebelah memang Dia pun tidur lagi Nah gak lama dia tidur Tiba-tiba Doni ini dibangunkan oleh si Rosa Mas-mas-mas bangun mas Kenapa Anterin aku ke toilet Oh berangkat sendirilah aku ngantuk Jangan aku takut Takut kenapa Aku tadi denger ada suara ibu-ibu yang lagi nangis Nah disitulah Doni langsung duduk Kamu denger dimana Suaranya kayaknya di belakang Di depan bumbu toilet Makanya aku balik lagi gak berani Ya sudah akhirnya Doni pun nganter Begitu si Rosa ini masuk dalam kamar mandi Tiba-tiba Doni itu merasa Bulu kuduknya ini merinding Terutama di bagian tengkuknya Nah dia ini noleh Di belakang Doni persis ini ada kamar yang satunya lagi Dan kamar itu gak ditempati Doni itu merasa Kok di belakang ini ada sesuatu Karena dia gak mau tenggelam dalam ketakutannya Pintu yang tertutup itu dibuka oleh Doni Dibuka dengan lebar Dia melihat lampu dinyalakan Ya memang gak ada apa-apa Suasananya disana itu gelap Dari situ akhirnya Doni tutup lagi pintu kamarnya Nah pas waktu lagi nunggu si Rosa ada dalam kamar mandi Doni ini mendengar Di balik pintu toilet itu Yang di dalam ada Rosa Ini dia mendengar Pintu toilet ini ada yang garuk-garuk Grek Grek Nah Doni langsung ketuk-ketuk pintu Yang kamu ngapain di dalam toilet kok sambil garuk-garuk Terus Rosa apa? Apa? Kamu ngapain sambil garuk-garuk pintu toilet? Rosa tanya lagi dari dalam Apa? Bentar-bentar belum selesai Nah setelah si Rosa ini selesai Dia buka pintu toilet Kenapa sih yang? Terus Doni ngomong Kamu itu loh kenapa di dalam toilet pakai garuk-garuk pintu? Nah terus Rosa ini bingung Lah garuk-garuk ngapain? Aku gak garuk-garuk apapun Tapi menurut Doni-Doni ini mendengar jelas Bahwa ada garukan tangan Nah karena gak mau si Rosa ini takut Dia pun coba menenangkan Udahlah gak apa-apa yuk Tidur lagi ayo Mereka berdua akhirnya tidur lagi Nah berhari-hari setelah itu Setiap malam Mereka gak lagi mendengar suara Antara ibu dan anak ini bertengkar Disitu Doni dan Rosa ini agak lega Nah di hari Sabtu Setelah mereka tinggal disana Sekitar hampir dua bulanan Di hari Sabtu itu Disamping rumah Doni yang disebelah kiri Tetangganya ini datang Nah mereka datang kesana itu Kadang-kadang dua minggu sekali Kadang juga satu bulan sekali Hanya untuk membersihkan rumahnya Begitu sang tetangganya ini datang Ibu-ibu dan bapak-bapak Dan juga satu orang anaknya yang masih kecil Doni ini langsung tanya Bu ini kok gak ditempatin aja rumahnya Akhirnya si ibu-ibu ini cerita Walah mas Ini loh mas Pengembangnya Developernya itu gak tanggung jawab sama sekali Makanya banyak orang yang pindah dari sini Saya sendiri itu terakhir yang pertahan disini Sampai kemudian pas air itu sering macet Sering mati Saya dan suami akhirnya gak kuat terus pindah Masnya tahu kalau malam-malam disini Akses jalan di depan itu kan lampunya mati Yaitu gara-gara Pengembangnya sudah kabur Orang-orang disini ini sudah meninggalkan rumahnya semua Nah dari situlah baru Doni dan Rosa ini baru tahu Bahwa perumahan ini Memang sudah ditinggal oleh developernya Makanya banyak yang gak keurus Dan banyak orang-orang yang tinggal disana sebelumnya Ini mulai meninggalkan rumahnya Dan ada yang mulai menjual Ada juga yang mengontrakan Sekitar jam 3 sore Ini tetangganya ini pamit Mereka kembali pulang ke rumahnya Nah dari situ gak ada percakapan lagi Ternyata seminggu kemudian Tetangganya ini datang lagi Pas di hari minggu Dan pas kebetulan waktu itu Doni dan Rosa lagi ada di rumah Nah di hari minggu itulah Mereka ini ngobrol panjang lebar Dan mereka ini saling bertukar makanan Yang mereka obrolkan waktu itu Adalah obrolan di sekitar perumahan tersebut Dan banyak sekali orang-orang yang tinggal disana Dan mulai meninggalkan perumahan tersebut Sampai kemudian Rosa ini membahas Tentang tetangga yang ada di samping rumahnya Yang di sebelah kanan Ibu-ibu dan anak perempuannya Awalnya Rosa ini bilang Ibu kenalkan sama tetangga yang ada di samping rumah kami itu Ibu-ibu sama anak-anak Nah anehnya pas Rosa ngomong seperti ini Tetangganya itu Langsung saling menatap satu sama lain Kayak kaget Maksudnya gimana ya mbak Ini lupuk tetangga yang sebelah kanan saya Yang ibu-ibu sama anaknya yang sering bertengkar Pasti ibu kan kenal Loh mbak jangan cerita gitu mbak Saya ini penakut Terus Rosa jadi bingung Loh maksudnya gimana Nah bapak-bapak itu menjelaskan Mas mbak Nyendengan ini belum tau Yang disini ini gak ada yang nempati di blok ini Yang nempati di blok ini ya cuma mbak Rosa sama mas Doni Gak ada lagi yang nempati Ya kami ini tok yang kadang-kadang hari Minggu atau hari Sabtu datang Cuma untuk bersih-bersih rumah Selain itu gak ada yang nempati Nah Rosa dan Doni gak percaya tentu Duh di sebelah saya itu ada yang nempatin ibu-ibu sama anak perempuannya Akhirnya obrolan mereka itu sempat terhenti Karena kayak tetangganya ini menyimpan sesuatu rahasia yang besar Jadi obrolan itu dialihkan oleh tetangganya Rosa ini Dan gak lama setelah itu Rosa kembali membahas tentang ibu-ibu dan anak perempuannya itu Ini sebenernya ada apa sih bu Barulah suaminya itu baru berani cerita Si bapak-bapak ini cerita Gini mbak Jadi dulu perumahan ini padat Di setiap rumah itu ada yang nempatin Nah memang yang menempati di samping rumah mbak Rosa itu adalah Seorang ibu-ibu dan anak perempuannya Katanya suaminya itu kerjanya di perkapalan Jadi jarang pulang Ibu-ibu itu namanya bu Christine Anaknya sendiri dia gak tau namanya siapa Bu Christine dan anaknya ini adalah seorang introvert Dan menurut si tetangganya Rosa itu Mereka gak pernah melihat anak bu Christine ini sekolah atau keluar rumah Tapi suatu ketika Ada yang pernah melihat bahwa anak bu Christine yang perempuan itu Mohon maaf matanya itu agak cacat Bisa dikatakan buta Tapi ada bekas luka di bagian matanya Dan bu Christine ini orangnya bener-bener introvert Dia sama sekali gak pernah keluar rumah Jadi untuk urusan belanja dan lain-lain sebagainya itu Selalu ada saudara bu Christine yang ngantar ke sana Nah suatu ketika Bu Christine itu mendengar Suaminya ini selingkuh Bahkan sampai sudah mempunyai anak Tetangga-tetangga ini taunya dari saudara bu Christine Saudara bu Christine ini sebenarnya sudah jengkel dengan bu Christine Karena beliau ini diperlakukan semacam pembantu Inilah yang membuat saudara bu Christine ini sebenarnya sudah jengkel Dan akhirnya karena saking jengkelnya saudara bu Christine ini Dia yang membuka rahasia semua ke tetangga-tetangga Sampai pada akhirnya semua tetangga tahu bahwa bu Christine ini punya suami yang kerja di perkapalan Dan bahkan sampai tetangga-tetangganya itu tahu bahwa suami bu Christine ini sudah lama selingkuh dan sampai punya anak Nah disitulah tetangga-tetangga ini jadi tahu Dan mulai semenjak itu Bu Christine ini sering uring-uringan Bahkan setiap malam dia selalu marah-marah ke anaknya itu Dan bahkan sampai bentak-bentak Dan bahkan sampai melakukan kekerasan ke anaknya itu Nah sempat waktu itu ditegur oleh Pak RT setempat Tapi bu Christine ini gak mau membukakan pintu sekalipun Bersamaan dengan konflik yang dialami oleh bu Christine itu Perumahan itu juga mengalami konflik lain Developernya ini kabur Nah semenjak developer kabur Perumahan ini gak terurus Jadi jalan-jalan itu mulai tumbuh rumput liar Lampu diakses jalan masuk itu lampunya mati karena sudah gak dibayar beberapa bulan Air juga sering mati Jadi dari situlah satu persatu tetangga ini mulai meninggalkan perumahan tersebut Nah satu ketika pada saat di blok ini tinggal beberapa orang Termasuk bu Christine masih tinggal di sana Ada kabar yang benar-benar mengejutkan Jadi ada laporan dari saudarnya bu Christine Tiba-tiba dia ini datang membereskan barang-barangnya bu Christine di rumah itu Sambil beliau ini mengabarkan bahwa bu Christine mengalami kecelakaan di sebuah daerah Nah tetangga-tetangga yang ada di sana ini juga heran kapan keluarnya bu Christine ini Menurut saudaranya itu bu Christine dan anaknya ini keluar pada saat malam hari Di jam sekitar jam setengah dua dini hari Bu Christine dan anaknya ini keluar sengaja untuk menjemput suaminya itu di luar pulau Nah pada saat perjalanan inilah bu Christine mengalami kecelakaan Karena bu Christine ini nyetir sendirian Mungkin waktu itu beliau ngantuk atau apa Beliau mengalami kecelakaan Jadi bu Christine dan anaknya ini langsung meninggal dunia di tempat Pada akhirnya tetangga yang ada di sana ini tahu dari saudara bu Christine itu Bahwa bu Christine sudah meninggal Nah semenjak bu Christine ini sudah meninggal Barang-barang bu Christine yang ada di sana mulai diangkuti Dan rumah ini juga mulai dijual Satu persatu tetangga mulai meninggalkan perumahan itu Perumahan ini terutama di blok itu benar-benar kosong Nah setelah si bapak ini cerita semuanya Rosa dan Doni ini sudah mulai ketakutan Selama ini mereka ini mendengar ada suara ibu-ibu yang marah-marah dan bentak-bentak anaknya Terus itu siapa? Artinya suara ini bukan suara manusia Jadi mulai saat itu ketika tetangganya ini pulang kembali ke rumah Doni dan Rosa akhirnya gak berani tidur di sana Dia memilih tidur di rumah orang tuanya Seminggu setelah itu Rosa dan Doni kembali lagi ke rumah itu hanya membereskan barang-barang mereka Dan semenjak itulah Rosa dan Doni sudah gak mau lagi tinggal di sana Akhirnya semenjak saat itu Doni dan Rosa kembali lagi tinggal di rumah orang tuanya Rosa Hal itu berlangsung sampai sekitar satu tahunan Setelah satu tahun lebih itu barulah mereka memberanikan diri untuk nyecil rumah Nah sampai cerita ini diturunkan Doni dan Rosa sudah mempunyai tiga orang anak Dan dari sinilah teman-teman cerita dari Doni dan Rosa dibagikan kepada Gembaran Sunyi Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum Wr. Wb